Intro Jadi yang ingin saya diskusikan pertama adalah bahwa kita semua tahu pada saat ini kita masuk ke era industri 4.0 apapun itu definisinya jadi kalau definisinya teman-teman manajemen itu biasanya mereka memakai gambar ini itu cenderung ke arah makin ke arah otomasi ada otomatisasi, ada pemakaian internet of things dan seterusnya tetapi yang lebih penting adalah sebenarnya bukan dari proses manufacturing itu sendiri tetapi yang lebih penting yang dimaksud dengan industri 4.0 kalau dari sisi pelaku itu kita lebih melihatnya sebagai perubahan dari perilaku dalam berbisnis bagaimana kita melakukan bisnis itu berubah total lebih daripada ada internetnya atau tidak dan yang lebih penting terkait dengan kita semua sebagai akademisi ini lebih mendorong perilaku bisnis yang berubah ini mendorong interaksi dan menuntut interaksi yang lebih intens dengan industri, antara industri dengan aktivitas riset baik itu di lembaga penelitian maupun di kampus termasuk di UT ini dimana disitu diperlukan relasi yang lebih dekat relasi yang saling membutuhkan dan menguntungkan jadi bukan relasi yang kerja sama tapi yang disini kerja disana sama-sama tidak begitu ya kira-kira ya atau gotong-royong disini gotong disana royong-royong saja tidak begitu gitu dan kalau kita lihat dari sisi pelaku seperti kami di penelitian khususnya itu kita biasanya lebih suka melihat dalam konteks yang seperti ini dalam konteks sejarah jadi perubahan dari industri generasi 1 sampai generasi 4 itu apa sih kalau kita lihat itu dari sejarah jadi kalau zaman dulu awal-awal revolusi industri yang disebut dengan industri generasi 1 itu didominasi oleh manufaktur didominasi oleh manufaktur yang umumnya di create oleh pemilik modal karena manufaktur jadi dia perlu investasi gede sehingga harus orang yang punya kapital dulu yang harus melakukan itu itu sebabnya kalau kita lihat baik itu Mitsubishi perusahaan-perusahaan otomotif dan sebagainya itu dulu asal-muasalnya dari trading pedagang gitu jadi kalau kita lihat banyak teman-teman pengusaha kita itu mulai dari pedagang itu kita tidak boleh menyalahkan ya memang itu nature-nya semua harus mulai dari pedagang karena dia harus punya kapital dulu kalau tidak punya kapital tidak bisa beli mesin kalau tidak bisa beli mesin tidak bisa membuat manufaktur nah berikutnya teknologi sudah mulai masuk teknologi yang di luar proses manufaktur itu sendiri jadi misalnya itu terkait misalnya Microsoft dan seterusnya kalau Microsoft apa misalnya Apple kalau komputer kalau komputer kan ada manufakturnya tapi juga ada teknologinya itu sendiri kalau di Indonesia itu ada contohnya kalau yang disini belum ada yang generasi satu belum ada karena kita belum merdeka kalau disini ada kita punya politron misalnya politron itu juga dari trading politron kan Pak Hartono itu pemilik jarum grup jarum yang pabrik rokok dan sebagainya tetapi mereka mulai shifting mulai diversifikasi usaha ke arah elektronik misalnya dan disitu sudah mulai masuk teknologi jadi grup politron pasti sudah membutuhkan dukungan-dukungan riset yang terkait dengan kelipangan disitu ya makin kesini makin tidak jelas lagi makin ke kanan di industri 4.0 ini makin tidak jelas ini siapa muasalnya kan tidak ada yang tahu kalau dari yang pertama dan kedua orang tahu oh itu memang pengusaha terus dia tiba-tiba masuk situ ya kan tapi begitu masuk industri 4.0 orang tidak tahu siapa tidak ada yang kenal itu siapa Nadiem Makarim itu sopong tidak mengerti tidak ada yang mengerti ujuk-unjuk dia muncul muncul kemudian apa dalam tanda petik merusak proses bisnis yang sudah ada ya itu yang disebut sebagai disruptif ya kan jadi yang tadinya tiga tahun yang lalu hanya tiga ya tiga atau empat tahun yang lalu orang tidak terpikir ada yang bisa berkompetisi dengan bluebird ya pasti harus perlu modal triliunan kalau mau kompetisi dengan bluebird tapi dengan adanya gojek itu langsung tidak ada itu apa logika seperti itu sudah tidak berlagu lagi ya bahkan bluebirdnya sekarang masuk ke gobird misalnya nah seperti itu jadi ada proses perubahan yang ini adalah tidak lain transisi dari ekosistem pengembangan produk jadi bagaimana produk itu dikembangkan yang dulunya itu harus perusahaan besar yang punya R&D kuat dan sebagainya itu menjadi makin individual ya jadi siapa saja bisa melakukan product development gitu ya siapa saja bisa melakukan product development jadi semakin individual dan didominasi oleh teknologi kunci daripada modalnya gitu ya jadi modal malah belakangan yang penting itu justru kreativitas dan teknologi kunci bagaimana mengembangkan itu jadi adik-adek mahasiswa sekalipun yang fresh graduate sekalipun bahkan bisa kalau punya ide yang cemerlang yang gila luar biasa bisa langsung tanpa perlu modal modal akan datang gitu ya modal akan datang belakangan jadi lebih daripada modal finansial modal otak atau ide itu lebih penting itulah esensi dari ekonomi kreatif sebenarnya dan tetapi yang jadi problem memang lifetime nya itu makin pendek lifetime teknologinya makin pendek kalau kita pengusaha mobil setidaknya hidup 50-40 tahun tapi begitu masuk industri 4.0 ya kan kalau zamannya generasi saya atau mungkin Pak Agus atau Pak Bupati ya itu mungkin masih tahu Friendster ya kalau anak sekarang gak ada yang tahu apa itu Friendster ya kan gitu ya mungkin ibu juga tahu ya Friendster mungkin dulu masih tahu ya tapi kalau anak sekarang gak ada yang tahu anak saya gak ada yang tahu itu Friendster yahoo saja sudah mau kukut ya kan gitu belum lagi Facebook sudah mulai ditinggal anak-anak kita ya kan mereka maunya IG Instagram misalnya jadi lifetime nya itu begitu pendek siklusnya itu sangat pendek ya jadi di satu sisi itu memunculkan apa problema bagi developer tapi di sisi lain itu memunculkan opportunity kesempatan buat siapa saja untuk masuk gitu ya jadi tidak seperti zaman dulu lanjut ya jadi itu yang saya tadi sampaikan bahwa ini adalah era inovasi disruptif ya jadi disruptif dalam konteks yang positif tentu saja ya jadi disitu tidak ada lagi kita sulit bilang apa sih yang strategis teknologi yang strategis itu apa sekarang orang pasti sulit menyampaikan teknologi strategis itu apa ya gitu karena apa teknologi yang memungkinkan menjadi pemicu munculnya sesuatu itu datang dan pergi dalam waktu yang sedip dengan cepat ya sehingga kalau tidak seperti zaman dulu oh kalau kita menguasai ini kita pasti akan menang 20 tahun tidak ada lagi seperti itu ya sudah sulit gitu kemudian tidak ada lagi rahasia dalam konteks tertentu ya karena apa karena semua orang apa bisa tahu apa yang dikembangkan orang lain ya di era yang terbuka seperti sekarang ini tetapi yang lebih penting lagi percuma juga kita merahasi rahasiakan gitu karena lifetime nya juga pendek kita dirahasiakan sekarang pun menghabiskan energi untuk merahasiakan dua tahun lagi sudah ada sesuatu yang jauh lebih unggul lagi misalnya jadi dan sehingga kita sulit untuk melakukan prediksi dalam proses product development itu ya nah sehingga kalau kita bicara dalam konteks riset itu fokusnya menjadi sedikit berbeda berbeda dalam arti bahwa yang penting itu sebenarnya bukan untuk apa lebih daripada membuat produknya sendiri tetapi kita harus punya kapasitas kalau kita bicara makro ya untuk satu negara ini punya kapasitas kemampuan untuk mengembangkan produk itu yang paling penting harus kita didik kita berikan bekal kepada generasi muda kita ya lebih daripada kita membuat produk itu sendiri gitu jadi kalau kalau kita bicara kenapa kok kita tidak bisa membuat produk apa bahan baku opat untuk malaria misalnya ya gitu itu kita harus bisa sebenarnya membuat bahan baku opat untuk malaria tetapi apakah kita harus membuat produknya saat ini itu cerita yang berbeda gitu karena apa lebih baik kita import dari Cina yang satu ampul cuma seribu perak karena dia membuat produk untuk seluruh dunia satu miliar gitu ya kalau kita bikin sendiri disini hanya 10 juta itu harganya nanti bisa 10 ribu gitu ya jadi itu akan kita tidak bisa mementingkan apa anak bangsa di satu sisi tapi menginjak kaki anak bangsa yang lain di sisi yang lain misalnya seperti itu jadi itu yang menjadi tidak mudah ya gitu tetapi kapasitas dan kemampuan untuk mengembangkan bahan baku opat malaria itu harus dimiliki oleh bangsa ini itu betul ya tetapi apa kemudian di industri harus ada saat ini atau tidak itu masalah yang berbeda demikian juga halnya dengan mobil dan sebagainya ya gitu sehingga yang terpenting yang terpenting bagi kita yang ada di agademisi baik itu kampus termasuk UT ataupun LIPI sebagai lembaga penelitian di Indonesia adalah kita bagaimana kita bisa membuat lingkungan yang memungkinkan adik-adik kita terutama yang generasi muda itu bisa punya inovasi apa saja bisa merealisasikannya gitu ya jadi kita yang bisa memfasilitasi itu itu yang sekarang kita fokuskan ya sehingga lanjut ya ini ini saya kasih contoh dulu ya contohnya kalau kita punya pabrik elektronik yang namanya Mas Pion di Surabaya Mas Pion nah kalau Mas Pion itu membuat mixer membuat kipas angin tetapi dia tidak akan bisa kompetitif kalau harga jualnya di atas 100 ribu tidak mungkin gitu ya tidak mungkin tetapi masih beda dengan si siapa ini orang korea yang bikin hurom ini hurom yang ibu-ibu mungkin banyak yang sudah tahu ya gitu ini dia ada maaf teknologi kunci memakai teknologi kunci dari material polimer plastik plastik polimer yang sangat kuat sehingga dia menciptakan juicer yang berbeda mekanismenya bukan mencacah-cacah seperti punya juicer pakai pisau begitu tetapi dengan mekanisme memeras misalnya ya men-squish gitu ya sehingga tidak perlu air tidak perlu gula lebih sehat tidak berisik listriknya lebih sedikit dan seterusnya dan itu dijual mahal 500 dolar ya kalau di Ace Hardware ya 5 jutaan kalau sekarang 4,5 juta paling murah ya sudah di diskon jadi tidak 100 ribuan lagi gitu ya padahal teknologi ini sudah ada demikian juga halnya dengan kipas angin yang gak ada kipasnya ini ya ini kan kipas angin gak ada kipasnya yang Dishon ini ya mungkin semua sudah pernah melihat barangkali ya ini kan teknologi yang memang sudah ada dari dulu ya kan teknologi nyemprot teknologi motor sudah ada semua tetapi si Dishon ini punya ide kreatif membuat kipas angin yang tidak pakai kipas mekanismenya ya dan itu bisa dijual mahal sekali kalau Bapak Ibu lihat di toko ini mahal sekali atau di online jadi bisa jutaan gitu padahal kalau kita mau memproduksi kipas biasa ya paling 100 ribu pun sudah susah jual ya kan seperti itu nah jadi hal-hal seperti ini yang contoh yang dimana kita harus apa sadari bahwa kedepan itu memang kita tidak selalu harus fokus pada end productnya itu secara keseluruhan kita harus punya semua komponennya tidak seperti itu lagi karena semua komponen itu umumnya OEM ya OEM jadi Original Equipment Manufacture artinya OEM itu apa komponen mobil itu apapun mereknya ya misalnya apa bahan mobil ya itu pabriknya itu juga ya kalau kita lihat HP ini yang chipnya yang bikin chip apa untuk peralatan elektronik di dunia hanya 4 hanya 5 gitu ya jadi kalau kita mau bikin pabrik chip disini udah telat gitu percuma gitu ya sehingga kalau yang harus dikembangkan disini adalah bagaimana kita memanfaatkan komponen-komponen itu untuk mengintegrasikan kemudian membuat sesuatu produk yang berbeda gitu jadi inovasinya sudah berbeda terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih